Bergabungnya, Kaisang pengarup ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi perbincangan. Pengamat politik menilai, Kaisang tengah menyiapkan posisi strategis sang ayah Jokowi Dodo setelah tak menjabat sebagai presiden. Analisis tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Huriah. Huriah menilai di PDIP Jokowi saat ini tak memiliki jabatan di level pengambil keputusan. Lebih lanjut dikatakannya PSI adalah rencana terakhir Jokowi seusai lenser. Dengan memiliki rumah politik baru dengan kekuasaan lebih besar, maka Jokowi dan anak serta keluarganya akan luasa berkontestasi. Dirinya juga melihat posisi PSI yang saat ini tengah dekat dengan Prabowo Subianto. Keputusan Kaisang ini didilai sebagai langkah menunjukkan sikap dua kaki ayahnya Jokowi. Sementara bergabungnya, Kaisang ke PSI turut ditanggapi politikus PDIP Deddy Sitorus. Ia menyinggung soal aturan parpolnya yang menyebut tidak boleh ada perbedaan parpol di satu keluarga. Menurut Deddy, jika Kaisang belum berkeluarga, maka PDIP memberikan perhatian khusus. Namun saat ini Kaisang sendiri sudah memiliki keluarga sendiri yang terpisah dengan keluarga inti Presiden Jokowi. Nantinya keputusan akan diserahkan kepada peting di parpol PDIP.